Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, sekarang gue main game Brave Legend Hero Oaken Dan yap, ini game termasuk baru ya Ini game action RPG Dan ini bukan tap and slash tentunya ya Ini kayak game action RPG Gue gak tau ini belum pernah mainin Dan gue juga belum pernah liat gameplaynya Apakah ini auto atau full turnbase Tapi ya, kenapa gue main game ini? Karena ini game udah tersedia di Playstore Indonesia Dan ini juga udah bahasa Inggris ya Soalnya kemarin-kemarin seriusan gue itu banyak banget Yang mainnya game-game RPG Tap and slash atau game MMORPG yang berat-berat ya Tapi ya, sekarang gue putuskan buat nyobain game ini Ini game casual Kalau game kayak gini mungkin game casualnya action RPG kali ya Ini langsung kesini, tutorial Jadi gak milih karakter dulu Dan yap, kita ini langsung tap kah Oke We're running out of time Ada berisi suaranya Cuma ada-ada-ada melempom suaranya Gak tau kenapa ini Dan ini ngedrag skillnya Oke, ini sistem drag skill ya Dan pasti ini serangan biasanya auto sih Dan open Oh nice Dan ini buff mungkin Watch out his skill dan Oh sebentar Gue kayaknya pernah main yang sama dengan kayak gini Jadi kita Walaupun ini auto skill Maksudnya auto serangan biasa Dan ini kita skillnya disini Jadi Tapi kita bisa ngendaliin si karakternya Bisa ngetap-tap si karakternya Jadi bisa ngehindar skill-skill lawannya Dan itu Itu bikin menarik ya Seri saat Dan Kalau yang kayak gitu Sistemnya Mungkin level Rendah sama level Pertengahan itu Agak-agak susah maininnya ya Tapi kalau udah level GG ini bisa Santai dengan auto Pastinya Dan Oh my god Oke Oh wew Oh wew Kalau misalnya gue langsung Skip eh Klik gimana dan Apa itu Dan gue ngapain tadi Oh ada yang bantu gue itu Oke Gue gak tau kenapa menang Tapi yep Ada yang bantu gue ini Oh my god Oh ini bossnya ya Yep Pathetic worm Wew Dia nyebut Gue ini Cacing kasian The hell Ghost king Yep One of the four dark general Dan dia udah bangkit lagi ya Ha oke Seperti biasa Di tutorial Ini banyaknya bantu Tapi kemungkinan besar Gue bakal mau cut ini ya Kita liat si skill bossnya Gak ada skill warning Merahnya itu Wow Oke gue bener-bener harus menghindar Dan yep Semuanya hampir pada mati Ini gue harus si skill secara manual kan Ini bener-bener nge Backstab gitu ya Dan Yep Sesuai dugaan Gue bakal kalah disini I can take it Ini musiknya kegedean Dan ini suaranya Rada aneh ya Oke ini dia halaman utamanya Soul of Demon Hunter Soul of Demon Hunter Frank Nicholas No Gue kasih nama Lane Oh thank you Semoga namanya diingat ya Oh I'm nothing but a ghost now Dia hantu sekarang Oh my god Kasian banget Dia bener-bener gak hidup lagi nih ya Biasanya si hero-hero itu hidup lagi Pas udah tutorial Mereka mati tapi hidup lagi ya Oh oke Sekarang kita kesumon altar Dan Yap Gue bener-bener pake karakter baru sekarang Wait Gue nge-sumon dia ini Sebentar Confirm Jadi Jadi Maksudnya dihidup lagi gitu Dan gue nge-sumon dia ya Jadi di Sumon ini mungkin Di game ini Resurrection mungkin ya Dia bisa manggil Mereka lagi tuh Ini dalam bentuk soul Tapi bisa disumon lagi Oke Dan sekarang kita Masuki dungeon Oke Wow Ini musuh-musuhnya Udah Kayaknya udah keren banget itu Dan kita masukin Ini maksimal 3k Yap Dan ini juga di playstore Ratingnya Lumayan tinggi ya Oke Dan yap Ini auto Oh Gue pernah Mainin Yang game hampir sama Kayak gini Yap Gak diem ini Ini gak diem dan ini Auto fight ya Dan ini 2x speed Oke 2x speed Namanya apa ya Dungeon apa gitu Dungeon hunter gitu Gue pernah main Model-model gini Dan yap itu gue lama Mainin ya Game model kayak gini Jadi ini gak diem ya Oke Oh menarik ini Jadi gak cepet bosan Kalau misalnya diem Dilihat dari pinggir Atau atas gitu Game-game kayak gini Mungkin Bakal cepet bosan ya Kalau pendapat gue pribadi Tapi kalau jalan-jalan kayak gini Oh nice Ini jalan-jalan kayak gini Dan yap Kita bisa ngendaliin juga Si karakternya Ini Oh iya Di playstore juga Gue baca disini ya Di si komen-komennya Kenapa udah disediain lagi Auto pas awal-awal Ya sayang banget ini Soalnya Kalau kayak Yang Mana gitu Kalau misalnya Auto-nya disediain Di stage berapa Atau Pas Level berapa Itu lebih menarik lagi ya Jadi gak pas awal Soalnya ini Si skillnya Drag and drop Gini Jadi Ya itu yang bikin menarik sih Yang itu yang bikin menarik ya Skillnya drag and drop Dan sekarang ngapain ini Dan dia punya equipment Yap Oke kita Sini Dia juga punya equipment Setiap Setiap hero punya equipment Dan tadi gue kayaknya Ada ngeliat kombo-kombo Si hero-nya ya Yap Masih gampang disini Oh overpower banget tadi gue Oke Dan ini 2x speed Belum bisa deng Oh harus VIP 1 Atau team Level 8 Oke disini ada System VIP-nya ya Yep Boom Skillnya overpower banget itu Dan ini ada 3 skill lagi Mungkin yang belum kebuka Nice Oke ini kita pause Gue mau ngeliat settingannya Semoga ini bukan settingan Yang tertinggi mungkin Millennium 3 Namanya Oh wew Sebentar gue bisa nge-interrupt lah Si skill bossnya Mesti di-interrupt itu ya Oh menarik Kok bisa di-interrupt Si skill bossnya Sama skill kita aja Jadi gak harus nge-hindar-nge-hindar juga Oke sekarang kita return Ini ke halaman utama Kita close aja Terus real-time coliseum Real-time Wow Langsung disuguhin real-time ini Here players can team up online To have 2 vs 2 No vice Oh Menarik ya Dan ini Next score bonus time Ada waktunya kah? Cobain kita enter mungkin Kita tap ini Kita tap ini Tapi gue Oh cuman 2 ya Oh enggak deng Satu deng Satu Ya Tapi ini ada 2 nih Hero nya gue ya Bisa ganti-gantian gitu Oh my god Gue lawan apa itu? Sebentar Gue Ini nih Gue real Real player kah Ngelawan Kayaknya masih tap tutorial mungkin ya Harusnya gue ngelawan mereka ini Yang player asli juga kan Oke Mungkin masih tutorial ini Ntar sesudah tutorial beres Kita coba-coba lagi Clever Elvis Clever Gilbert Ya mungkin ini masih tap tutorial ya Oke ntar kita coba lagi Apakah ini bener-bener real party atau gimana Dan ini Oke kita bisa pakai equip yang barunya Terus dia juga bisa pakai equip Dan ini Satu harinya gratis satu kali summon ya Nah ini divine summon apa ini? Oh my god Terus advance summon bedanya apa ini? Oh wow Ini lebih mahal divine summon ya Rare heroes Oke Kayaknya gue bener-bener harus ngumpulin 3600 kah? Yap Dan langsungin Divine summon Dan ini Dan disini juga bisa dapet Equipment ya Bukan cuma hero doang Tapi kita lihat ke hero nya Disini hero nya Kita bisa nge-upgrade Experience nya Gue udah punya ini Oh wow Gue naikin itu Tapi gak apa Maksimal level berapa itu? Dan disini ada Combo-combo si hero nya Kalau misalnya gue pakai yang ini sama yang ini lagi Gue bakal dapet buff ini ya 35% increase Evaluation sama crit For the world team 35% Disini ada skill nya juga Percuti dinaikin Disini ada talent Harus ke 3-1 dulu tapi nya Lagi boots Oke disini ada advance Apa ini? Advance Harus full gear Dan bisa nge-promote ya Nice Ada tipe defense Magic attack sama Physical attack ya Dan disini bisa dilihat ini fitur-fiturnya Ada mine War Honor Battlefield World Boss Belum kebuka Belum pada kebuka Team Hero trial Terus Real time coliseum Ntar kita coba Tapi dungeon dulu aja Disini ada adventure Devil treasure Guild Merchnery camp Sama unchain relic Tapi kita cobain adventure aja Ini masih ada petunjuk-petunjuknya Oke Start battle Sampai dapet hero ketiga ya Kita real coliseum lagi Oh gue level 9 dan gue nya overpower ini Nice Harusnya gue nungguin dapetin hero yang reda-reda bagus mungkin ya Buat dipake si itunya Apa namanya? Buat pake si experience potion ya Boom Gak ada bossnya ini ya Dan yap Gue dapet aksesoris itu Kita langsung ke next stage aja Disini ada bossnya Oke Start Cooldown dulu sih skillnya Set Nice Dan ya sekarang bossnya ini Tapi masih gampang dah One hit kill itu ya Oke Wah ya Ini cepet banget deng Oh ini pas awal-awal Ini gampang deng ya Mungkin susahnya ntar nya ini Di pertengahan levelnya ya Biasanya kayak gitu sih Wawal-awal gampang Di pertengahan levelnya bakal susah gitu Oke continue Sebentar gue Ini ada stage berapa? Ada berapa stage ini? Oh well Ada 10 stage ya Kayaknya gue tampilin Kalo lawan boss-bossnya doang aja Oke sekarang kita udah nyampe Ke stage 10 Tapi sebelumnya ini Gue dapet banyak banget Apa namanya Equipment-equipment Dan disini juga Ini ada Oke ini ada Achievement ya Dan kita ke hero Dan ya Equipmentnya ini Equip all Yes Soalnya udah agak-agak susah loh ini Udah agak-agak tebal ya Si musuhnya Walaupun itu masih gampang Kita ke advance aja Oke Dan gue dapet skill Baru Berdasarkan Equipment Oh nice Apa ini? Ini skill yang sama Kayak di tutorial itu ya Terus Disini Gue fokus ke satu hero Oh well Itu masalahnya Gue ini Cuman Cuman punya Dua hero ya House level 7 dulu sih Dianya Dan gue gak punya Experience Potion Disini Equip all aja Oh nice Dan juga Yang bikin Susah Game ini tuh Jadi Kalo kita ngehindar Cuman Satu yang ngehindarnya Jadi Si semua timnya Gak ikut ngehindar Dan juga Si skill bossnya Yang skill warning boss Warna merahnya Itu Lumayan cepet ya Antara warning sama skill Si bossnya itu cepet Keluarnya itu Si skillnya Nah itu Rada-rada susah Oke Sekarang kita Ke Boss terakhir Di map pertama ini Ya kok ngehindar Cuman satu doang Nah itu Cuman satu doang Yang ngehindarnya Kenapa skillnya Gini Gue masih belum ngerti Si sistem skillnya Oke Nah kan lumayan tebal ini Dan gue itu Oh wow banget Oke sekarang Kita lawan bossnya Semoga bisa Ngindarin Dan apa ini Oh gue gak baca Apa itu Kita tap ideanya Oh kita bisa Ngarah si musuhnya ya Nice Oh wow No 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 Kita ganti ke yang Archer ini Oke Sebentar si bossnya Udah mau cut kah Gue gak nyadar Itu si bossnya Udah mau cut ya What Dan sekarang kita return Kita plus apa ini Kita quest Gue dapat achievement Disini Dan Gue dapat bossnya kah Kita ke hero What Gue dapat hell king Oh my god Gue udah dapat Raja neraka lagi Upgrade Oh Oh seriusan Tapi ini bintang 1 ya Ini boss yang tadi Ini kayak bakomet ya Cuman penasaran doang Gimana 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 Kalau misalnya Tiga Tiga kota patis Skillnya kayak gimana itu Oke kita ke chapter yang kedua Satu kali aja Dan yes Dan gue masukin Tentunya dia Start battle Skillnya kayak gimana ini Oke Berarti Tetep dia yang punya Tiga skill Tapi Dia sama dia Cuman punya Satu skill Di dalam dungeon ini ya Jadi kalau gak salah Pas di Pengaturan Si karakternya Semua Karakter punya Beberapa skill kan Kita bisa ganti-gantian gitu Jadi kenapa tetep Dia doang yang Cuman dia doang yang punya Tiga skill ini Oke ini kita coba Si skillnya ya Oh Areanya besar itu Dan si cooldownnya Kayaknya cepet banget ini C cooldownnya cepet banget ini Oh Gue bisa Bisa nge-spam Sama skill ini nih Oh Grosser Unlock ya Dan gue penasaran Sama real time Coliseumnya Ini orang benarkah Walakalah Itu ini mah Dan gue gak bisa Bisa autofight ini ya Gue gak bisa ganti karakter disini Walaupun tadi gue udah bawa Tiga karakter ya No 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 Gue gak tau ini real time Coliseum maksudnya apa Apakah ini sama player lain Tapi kayaknya enggak Ini sama AI ya Walau one Monster-mouser kayak gini sih Kayaknya bukan sama player lain Oh dan itu Oh iya Oh kalau mau cut Nge-ganti ya Oke Jadi gue tadi bawa party Tiga orang Kalau misalnya gue mati Gue bakal ganti sama yang Mage itu ya Warna biru ya Kayaknya Yang gue tangkep kayak gitu Dan Gue menang Nice Tapi ya kayaknya Gameplaynya sampai sini dulu aja Jadi inilah Brave Legend Hero Awaken Dan first impressionnya Ini game Ini game termasuk Santai ya Di action RPGnya Kalau untuk awal-awal Tentunya mungkin Dan juga untuk ntar-nentarnya Tapi kayaknya pertengahan Rada-rada ribuh Buat menghindari-hindari Si skill Si lawan-lawannya Gue suka game kayak gini Jadi gak cuman Diem doang Si anggota partynya Di jalan-jalan di dungeon ya Ini sistem dungeon Jalan-jalan di dungeon Dan ini juga kita bisa Ngehindari si skill Musuh-musuhnya Dan efek skill ini Lumayan bagus Dan ini si karakternya juga Ada Banyak tentunya Dan ini si Desain karakternya Chibi ya Chibi Yap ini setiap karakter Punya beberapa skill Tapi gue masih belum ngerti Kenapa tadi Pas di dungeon Yang dua orang lagi itu Cuman punya Satu skill Oh Mungkin kalau Ditaruh yang Yang paling atas mungkin ya Si hero nya itu bakal Punya tiga skill kah Kayaknya ya Sesuai urutan pas Sebelum masuk dungeon gitu Ini ada lumayan banyak si hero nya ya Ada lumayan banyak ini Dan ini Ya ini ada sistem VIP nya Terus juga ini ada sistem auto nya Terus juga ini bisa dua kali speed Biar cepat ya Dan ini si fitur-fitur nya ada banyak banget Tapi belum pada kebuka Dan oke Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa tolong komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye 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 bye